Intro Rencana bantuan ternak sapi dari Dinas Peternakan Tenggalek untuk warga terdampak bendungan bagong diduga berpotensi masalah. Pasalnya bantuan yang bersifat hibah, penerimanya harus lembaga atau kelompok tani. Sementara itu bantuan ini diperuntukkan bagi perseorangan yang akan pindah tempat. Intro Mengacu keterangan Kepala Dinas Peternakan dan Pangan Kabupaten Tenggalek terkait rencana pemberian bantuan ternak terhadap warga terdampak bendungan bagong ini secara teknis masih perlu pendalaman. Pasalnya bantuan ternak dari Dinas Peternakan bisa diberikan dalam bentuk hibah. Sedangkan bantuan hibah juga harus diterimakan kepada lembaga atau kelompok tani. Sementara itu pada pelaksanaannya, rencana bantuan ini diperuntukkan bagi perseorangan yang akan pindah tempat dari lokasi terdampak bangunan bendungan bagong. Lebih lanjut, Pala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Tenggalek menyampaikan dari hasil koordinasi dengan kelompok tani. Berita desa dan warga terdampak diketahui bahwa dua kelompok tani dari desa Serabah dan Sengon siap menerima. Dengan kelompok tani di desa Sumurup tidak berani. Pasalnya di desa Sumurup sendiri, warga terdampaknya paling banyak. Sehingga khawatir terhadap kondisi sapi setelah penerima bantuan itu pindah tempat. Terlebih, kelompok tani yang menjadi penerima bantuan itu harus bertanggung jawab, meski bantuan itu tidak diperuntukkan bagi kelompok. Untuk bantuan antara sapi itu sudah akan direlaksasikan tahun ini. Bapak dikomet untuk segala dinas anakan. Masa saja memang secara teknis masih perlu kita detalkan dengan teman-teman tapet yang lain. Karena kalau di dinas tanian ada kendala teknis. Jadi, kalau menggunakan berbenik hibah, maka ada pertentuan hibah itu harus ke lembaga. Jadi kami tentu harus melakukan kelompok tani. Kalau selama ini, bantuan kelompok tani itu merupakan aset yang kelompok. Nah, khusus untuk yang masyarakat terdampak bening-bening gongi itu kan milik perurangan. yang seolah-olah itu bantuan untuk kelompok, tapi sebenarnya itu untuk perurangan masyarakat terdampak. Dari hasil koordinasi BADES dengan POKTAN, dengan masyarakat yang menerima, itu dua desa, Serabah dan Sengon, yang sedia ditempati POKTAN-nya untuk menerima bantuan yang nanti diberikan kepada yang disangkutan. tapi yang dari POKTAN di desa Semuruk yang kebetulan itu yang paling banyak terdampaknya di Semuruk itu ada setelah 36, Serabah 2, Sengon 3. Jadi yang Semuruk yang paling banyak malah sudah sedia. Karena memang mereka khawatir kalau masyarakat terdampak ini saat diberikan sapi kemudian pindah dan sapi tidak diurus atau mungkin dijual, maka yang menanggung dampaknya adalah POKTAN penerima yang lama. Sebenarnya diketahui bahwa terkait rencana pemberian bantuan bagi sejumlah warga yang terdampak bendungan bagong, Bupati komitmen untuk memberikan tiga jenis bantuan terhadap puluhan warga yang dinilai mendapatkan terugi lahan dengan nominal rendah. Ketiga jenis bantuan itu adalah bantuan rumah, jaminan hidup dan bantuan ternak sapi. Bantuan yang akan menjadi pewenang dinas pertanian adalah bantuan ternak sapi dengan anggaran sekitar 1,5 miliar rupiah.